Halo jumpa kita dengan casual gaming disini channel yang kita sehari-harinya Gimana kabarnya sahabat di sana dan hari ini aku Adi PG Taiwan ya untuk berbagi info dengan kalian mengenai Resonance signature weapon untuk F2P player alias kaum gratisan alias kaum mendang mending nah sebelum Resonance mana yang harus didahulukan kalian harus mengetahui dahulu untuk tim karakter kalian formasnya seperti apa dan tiap orang punya formasi yang berbeda-beda Oke disini aku akan tunjukkan dulu untuk karakter dan formasi tim yang aku punya dan aku kasih tahu kalian ini adalah 100% tim F2P atau pemain gratisan banget ya gitu aku nggak bayar apa-apa sama sekali dia untuk tim fire dark ice physical lightning semuanya tim gratisannya Oke kemudian untuk itu Resonance Signature Series bisa kalian dapatkan yang pasti dari Norman ya untuk anak-anak yang baru kalian farming dari Norman ini dapat yang syar bentuknya kayak bunga api ya kelopak nah warnanya merah kemudian dapat juga BC dan material hipertune yang lumayan banyak jadi kalian harus rajin ya ini mingguan Oke kalian bisa gunakan itu kemudian kalau sudah ada juga nih buat farmingnya yaitu 3-4 bulanan dapat ya ya sabar namanya pemain gratisan harus sabar kalau nggak mau sabar harus cepat harus bayar nah kemudian selanjutnya dapat dari mana ternyata dari gacha weapon Signature yang kena red op alias nggak kepake ya di sini ada jarannya ada banyak biasanya sesekali dari 10 kali tarikan mungkin ada satu kali yang kena red op nah senjatanya tidak kepake karena tidak sesuai dengan ekspektasi nah senjata yang terpakai itu bisa digunakan untuk menjadi bahan resonansi senjata Signature kalian nah kayak gitu disini ini contohnya aku lihatin nah disini ada dua senjata Luna ada senjatanya juga si Aisyah ini aku akan pakai sebagai material meskipun yang luna sedih yaitu karena senjata Signature dan sudah di upgrade maksimal tapi buat apa ya dunia sudah kegantikan dan ini untuk golden USB aku ada dua disini ya jadi totalnya ada tiga weapon 2 golden USB ada lima senjata yang bisa diresonan sesuai dengan timnya lima tim ya di sini untuk pertama kita akan resonan untuk tim lightning dulu Nah kita utamakan resonansi untuk untuk DPS dulu karena dari situlah sumber power kekuatan kita itu akan datang untuk damage dealernya kalau ada usahakan dengan lucia alpha wc ya wc wc ini kita senjatanya kita upgrade dengan resonansinya seperti ini Oke untuk ke attacker DPS penyerang kalian boleh resolusi dengan menggunakan yang mana aja boleh terserah disini aku gunakan aja yang weapon ya dan untuk resonansinya untuk semua attacker penyerang hampir sama yaitu menggunakan glowing afternoon paling bawah ya glowing afternoon ya bersinar di sore hari yang gambarnya kayak mata matahari ya Oke kalian ngomong resonan ini kalian bisa menambah damage attack dari weapon kalian nah sudah cukup satu aja satu dulu dan kebablasan ini masih ada apa tim ya jangan sampai satu tim build maksimal tim lainnya ngondoi nah ini yang kedua untuk tim api dipimpin oleh lihypril kita kasih juga dia resonan weapon Oke kita pilih senjatanya yang ini aja panah ya si Aisha apa resonannya kalau aku sesama ya menggunakan glowing afternoon ya kita pilih aja karena ini yang tersedia untuk main DPS biasanya itu kalau punya lebih dari saya itu matahari silahkan dengan resonan 2 atau tiganya kemudian juga untuk selanjutnya yaitu untuk aku ya ini senja DPS terbaru di PGR Taiwan elemen Ice nah untuk pun juga kita gunakan eh senjatanya Luna ini sedih ya Waduh tapi nggak apa gimana dong lunanya udah udah nggak kepake juga gitu mengapa walaupun udah maksimal kita gunakan kan untuk jadi resonan sama juga rasanya ngambil yaitu glowing afternoon ya gambar mata gitu oke kita ambil dah elemen ketiga setelah S adalah apa nih physical ya kita coba kalau nggak salah ini physical nah elemen ketiga tim leadernya adalah physical Bianca abis stigma ya kita akan gunakan lagi Oh udah habis jangan khawatir kita pakai golden USB buat meresonan disini kita pilih juga sama seperti tadi yaitu adalah eh glowing afternoon ya kita eh resonan disini ya Oh langsung naik semua BP nya ya dan yang terakhir disini akan menerima mandatnya tuh Luna udah sedih kayak udah digantikan ya nggak papa ya semua ada perputaran ada masanya setiap zaman ada karakternya setiap karakter ada zamannya kita akan gunakan untuk lampnya itu resonannya menggunakan golden USB dan tipe resonannya adalah sama yaitu glowing after afternoon ya di sini Oke semua lima elemen sudah ada mulai lightning fire physical ice sampai dark semua lima elemen lima tim leader Kenapa tim ledernya karena dari mereka sumber power damage kalian berasa untuk support kalian boleh kejar setelah menyelesaikan dps-nya dulu ya untuk penyerangnya sudah selesai sudah komplit minimal sudah SS signature weapon sudah Resonance sudah hipertune baru baru kejar untuk supportnya ya boleh memakai S karakter ataupun a karakter tidak papa tapi bisa di farming terus-terusan untuk saatnya setiap hari sampai triple S plus gratis hanya dengan menggunakan serum dan kesabaran ini untuk game jangka panjang nah kayak itu aja nih yang aku bisa bagiin di video kali ini semoga bermanfaatnya buat teman-teman khususnya kita tim gratisan F2P kau mendang mending sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe like share engkau semuanya dan happy Ramadan semuanya bye bye ya jajan ah ah Sampai jumpa.